Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, salam sejahtera bagi kita. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudara berada dalam kondisi yang sehat dan baik-baik semuanya. Salah satu perangkap keamanan yang ada dalam kendaraan sepeda motor adalah kaca spion. Ada di kanan dan di kiri, bagian depan kendaraan sepeda motor kita. Kaca spion ini berupa cermin kecil yang sangat membantu kita ketika kita harus melihat kondisi trafik yang ada di belakang kita. Ini penting untuk memastikan ketika kita berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan atau berpindah jalur, maka situasinya benar-benar aman bagi kita. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kaca spion ini kita dapat melihat ke belakang tanpa kita harus menengok langsung ke belakang. Sebab kalau kepala kita menengok langsung ke belakang, maka ketika kita berkendara itu bisa berbahaya karena berisiko kita kehilangan fokus pandangan ke depan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan ini harus fokus ke depan. Dan bicara ke depan itu bicara pengharapan. Memang sekali-sekali kita perlu melihat apa yang ada di belakang. Apa yang ada di belakang itu berarti masa lalu kita. Melihat masa lalu kita dalam cermin kecil. Sementara perhatian harus tetap mengarah ke depan. Sebab kehidupan ini memang berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang. Setiap kita punya masa lalunya sendiri-sendiri. Tidak semuanya baik dan juga tidak semuanya buruk. Sebab kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Kaca spion ini hanya cermin kecil. Sementara yang luas di depan itu adalah pengharapan. Arahkanlah hidup kita pada masa depan. Pada pengharapan. Dan fokuslah kepada pengharapan itu. Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13 berkata. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Sekarang adalah kenyataan yang harus dihadapi dan dijalani. Hadapi dan jalani kehidupan ini. Dengan iman dan pengharapan. Dengan pandangan yang mengarah ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.